Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari motor listrik dan motor injeksi pada kendaraan bermotor. Meskipun keduanya memiliki keunggulan masing-masing, namun ada juga kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum memilih jenis motor yang sesuai dengan kebutuhan Anda, terlebih jika kalian berencana membeli motor modern. Beragam merek dan desain motor listrik mulai bermunculan dan menawarkan fitur serta performa yang cukup bervariasi. Pertama-tama, mari kita bahas tentang kelebihan dari motor listrik. Motor listrik adalah jenis motor yang menggunakan tenaga listrik untuk menggerakkan roda. Sebelum itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa insentif dibutuhkan untuk mengembangkan industri motor dan mobil listrik di Indonesia. Pemerintah juga berencana untuk memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah per unit sepeda motor listrik. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga sudah menerbitkan regulasi mengenai regulasi kendaraan bermotor listrik. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 44 Tahun 2020 tentang pengujian tipe fisik, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Namun, yang menjadi dasar ketika ingin membeli sebuah motor listrik adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan motor listrik agar bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian. Kelebihan dari motor listrik yang pertama, pajak murah. Pajak motor listrik terhitung sangat murah karena sudah memiliki ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021. Dia mengatakan bahwa kendaraan listrik murni, hybrid, bakal memperoleh insentif, namun aturan tersebut berlaku untuk Roda 4. Untuk Roda 2, mendapatkan keuntungan bebas pajak dari pemerintah. Seperti yang tertuang dalam UUD No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah, pusat, dan daerah. Yang mengatakan bahwa motor listrik menjadi salah satu kendaraan yang basicnya menggunakan energi terbaru dan oleh sebab itu bakal mendapatkan pengecualian. Yang kedua, bebas emisi. Kelebihan motor listrik berikutnya adalah bebas emisi. Karena motor listrik bergerak menggunakan daya baterai untuk kekuatan penggerak utamanya. Karena tidak terjadi pembakaran saat motor didopkan, maka hal tersebut bakal mendukung lingkungan jadi lebih fresh dan bebas asap penelpot. Yang ketiga, anti-berisik. Kelebihan selanjutnya jika kalian punya motor listrik adalah tidak mengeluarkan suara yang bising alias hening. Suara yang dikeluarkan dari motor listrik tidak lain hanyalah bunyi ban dan penggerak motor saja. Hal tersebut tentu tidak mengganggu kenyamanan lingkungan kalian. Yang keempat, lebih irit. Kelebihan lain dari motor listrik adalah kalian tidak perlu mengeluarkan biaya operasional yang banyak. Karena memang motor ini dirancang agar lebih irit bahan bakar minyak. Kalian cukup mengeluarkan biaya charger di stasiun pengisian kendaraan listrik umum dengan tarif per motornya Rp2.000 per kilowatt hour untuk area Jabodetabek. Setelah penyelesaian mengenai kelebihan, ada pun kekurangan dari motor listrik. Yang pertama, tempat ngecas terbatas. Tidak bisa dipungkiri kalau tempat pengisian umum khusus kendaraan listrik masih sangat jarang ditemukan. Yang kedua, waktu pengisian baterai. Motor listrik membutuhkan waktu pengisian baterai yang cukup lama, sehingga tidak cocok untuk keperluan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Yang ketiga, jangkauan terbatas. Motor listrik memiliki jangkauan yang terbatas, sehingga tidak cocok untuk perjalanan jarak jauh. Yang keempat, minim bengkel. Karena populasinya yang masih sedikit, masih jarang juga bengkel khusus motor listrik, bahkan jumlah bengkel resminya juga terhitung masih sedikit. Yang kelima, komponen terbatas. Ternyata bukan masalah bengkelnya saja, komponen atau part motor listrik masih terbatas. Hal itu juga menjadi salah satu alasan yang membuat masyarakat enggan membeli motor listrik. Jika terjadi masalah pada motor, tentunya bakal bikin puyeng si pengeliknya. Sehingga biaya perawatan atau perbaikan yang dipakai bisa lebih banyak. Yang keenam, daya angkut kecil. Motor listrik sendiri tidak disarankan digunakan untuk membawa beban terlalu berat. Tentunya, jika semakin berat beban yang dibawa, maka akan semakin boros juga baterainya. Untuk bobot normal saja, kecepatan yang bisa ditempuh maksimal adalah 70 km, dan saat membawa beban berat hanya bisa mencapai 50 km. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari motor listrik dan motor injeksi. Sebelum membeli jenis motor yang sesuai dengan kebutuhan Anda, perhatikan baik-baik faktor-faktor tersebut, agar Anda dapat memilih motor yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton!